Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore para pembaca teribu jabar Kali ini saya berada di Jembatan BBS Tempat-tempat Ujajar Kabupaten Bandung Barat Disini melaporkan terkait kondisi Sungai Citarum Yang masih dipenuhi sampah Disini sampah-sampah masih terlihat menumpuk Tepatnya di sekitar Jembatan BBS Sampah-sampah ini Sekarang jadi tontonan oleh warga Setempat Karena sempat mencuri perhatian Warga Rencananya sampai ini Mulai dipersihkan Dan akan dianggut ke TPA Sri Makti Alat berat juga sudah disediakan Namun Sampai hari ini Temukan sampah masih di pembah Ya Teruskan keterangan dari PJ Gubernur Jabar Bayi Mahmuddin Bahwa Sampah di sungai Citarum ini Rencananya akan Dan rahasia dibuang Selama 7 hari Dalam waktu Turun waktu 7 hari Bisa dilihat Kondisinya sangat memprihatinkan Ini jadi sampah ini terlihat Sejauh mata memandang Berdasarkan keterangan dari Kadis LH Jabar Bahwa sampah disini mencapai 100 Sampai 200 ton Sampai di sini Terlihat menumpuk Masih cukup banyak Bisa dilihat Terlihat menumpuk Sangat profesional Terlihat menumpuk Terlihat menumpuk Terlihat menumpuk Dan